Gelar operasi Curanmor, Polda D.I.E. berhasil menangkap 29 pelaku Curanmor dan mengamankan 21 kendaraan bermotor. Selama operasi Curanmor, Polda D.I.E. mengungkap 23 kasus Curanmor, 19 diantaranya target operasi. Operasi Curanmor Progo 2023 berlangsung selama 2 minggu, yakni 14 hingga 27 Agustus 2023. Polda D.I.E. dan jajaran berhasil mengungkap 23 kasus dari 26 kasus yang terjadi selama tahun 2023 hingga bulan Agustus. Dari 23 kasus yang berhasil diungkap, Polda D.I.E. menangkap 23 tersangka pelaku pencurian kendaraan bermotor dan mengamankan barang bukti 21 unit kendaraan bermotor. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda D.I.E. Kombes Paul Endriani menjelaskan, dari puluhan pelaku Curanmor yang ditangkap rata-rata modus operasinya mengincar sasaran kemudian merusak kunci dan membawa kabur. Sasaran pencurian pun acak, bahkan di lokasi-lokasi keramaian seperti pertanian sepak bola dan konser musik. Hal ini dibuktikan petugas juga menyita sejumlah gelang tiket pertanian dan konser dari sejumlah pelaku. Dengan modus yang bersambutan melihat adanya peluang terhadap kendaraan yang ada, kemudian mereka menggunakan kunci T, kemudian mendorong dan membawa hasil kejahatan tersebut. Masalah lokasinya bisa di mana saja, itu memang ada stiker dan lain-lain lah. Intinya modusnya adalah kunci T, kemudian kesempatan, adanya kesempatan para pelaku ini untuk melakukan kejahatan Curanmor. Dari 23 kasus yang diungkap, diantaranya Paul D.I.E. mengungkap 4 kasus. Paul Resta Yogyakarta 4 kasus, Paul Resta 5-6 kasus, Paul Resta Batu 5 kasus, sementara Paul Resta Kulan Progo dan Gunung Kidul masing-masing 2 kasus. Sementara dari 29 tersangka yang ditangkap beberapa diantaranya merupakan residivis. Para tersangka dijerat masal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Paul D.I.E. menghimbau warga masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan bermotor dapat mendatangi Paul Resta Jajaran dengan membawa bukti kepemilikan sah. Sampai jumpa.